Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini, terima kasih sudah mau belajar banyak di bot setiap hari bersama saya, Koko Riko. Kali ini, saya akan bahas mengenai martingale, teknik martingale di dalam bot XML. Martingale itu sering banget kita pakai, martingale itu mayoritas, kita pakai martingale. Juga sering saya terapkan kodenya, pengkodean botnya di dalam robot-robot yang kita bikin di video-video tutorial. Sekarang ada satu tambahan, sedikit fitur yang mungkin dibutuhkan teman-teman, ya mungkin juga tidak. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan, silakan simak terus video ini sampai habis. Fitur apa itu? Fitur marty after. Biasanya disebut marty after. Jadi gini, sudah mulai tahu ya teman-teman ya, marty after itu, misalnya martingale biasa kan gini, OP1, loss, eh gini ya, stack 1, loss, OP2, stack 2, loss, OP3, stack 3, eh sorry, stack 4, loss, OP4, stack 8, loss. Biasanya martingale kita kan begini ya, 1, 2, 4, 8, pengalinya 2 lah, anggaplah pengalinya 2, biar gampang. Tapi ada beberapa teman-teman yang membutuhkan martinya itu setelah OP ketiga. Ya, jadi, seperti ini, seperti ini. Ini saya copy aja. Saya jelaskan dulu ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum pernah melihat fitur seperti ini. Tapi, pasti banyak yang udah sih, sebenarnya. OP pertama, stack 1, loss. OP kedua, masih stack 1. OP ketiga, masih stack 1. OP keempat, sudah mulai. Misalnya, pengalinya berapa? 3, misalnya. Nah, martinya mulai jalan. Kalau 2 ya, di sini 2. Gitu. Oke, jadi, martinya itu setelah loss ke berapa? Gitu ya. Martinya di sini, loss. Di sini belum marti. Di sini belum marti. Tapi, marti afternya stack, eh setelah, setelah berapa kali loss gitu. Setelah 3 kali loss. Jadi, ada sebutan marti after. Kita sebut marti afternya. Marti after 3 losses. In a row ya. Berturut. Oke. Jadi, seperti itu ya, teman-teman ya. Prinsip marti after itu adalah pengalinya bekerja saat setelah berapa kali loss berturut-turut. Itu baru aktif. Gitu. Dibandingkan dengan tanpa marti after, ya jalannya seperti ini. Mungkin teman-teman ya, butuhnya seperti ini. Gak butuh marti after. Tapi, ada beberapa teman-teman yang butuh marti after. Caranya gimana di bot.xml? Oke, langsung kita ke platform binary.botnya. Teman-teman buka, bersihkan layarnya. Nah, anggaplah nih. Saya zoom in ya. Kita pakai jam india 10 indeks. Rise fall ya, misalnya ya. Di blok 3-nya kita hapus aja. Delete. Kita pasang marti yang seperti biasa dulu ya, teman-teman ya. Marti yang basic-nya. Oke. Marti yang paling basic. Ingat, pertama bikin variable. Initial stack. Teman-teman ikutin urutannya ya. Initial stack. Lalu stack. Lalu martingale multiplier. Tiga ini, teman-teman. Tiga ini, variable buat martingale basic. Oke. Kita terapkan dulu ya. Ini belum ada marti after-nya. Initial stack. Satu. Duplicate. Martingale multiplier. Misalnya dua ya. Ih, kok belum? Dua. Lalu duplicate. Lagi. Stack-nya. Ini harus disetting dengan initial stack. Di blok 1 seperti ini. Lalu create get stack. Tambahkan di USD-nya. Sudah. Di blok 1 seperti ini. Lanjut ke blok 4. if. Ambil dari sini. Result is win. Bikin else-nya. Else-nya berarti jika loss gitu ya. Copy duplicate dari atas. Set stack initial stack. Ini juga duplicate lagi. Pasang di sini. Nah. Jika win. Stack-nya ke initial stack. Jika loss. Stack-nya dikali. Dengan martingale multiplier. Benar nggak? Nah, ini. Stack-nya. Dikali dengan. Martingale multiplier. Nah, blok 4 seperti ini. Oke. Yang teman-teman lihat ini adalah basic martingale. Ya. Dihafalkan. Boleh di. Ya, dihafalkan lah ya. Di pengerti. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan marty after. Martingale ini akan berjalan setelah loss keberapa. Eh, setelah terjadi loss berapa kali. Ya gitu ya. Loss berturut-turut berapa kali. Kita bikin variable yang namanya marty after. Ini sebenarnya bebas penamaannya. Cuma biar gampang marty after. Berapa kali loss berturut-turut gitu ya. Kita taruh di. Ini duplicate aja dari sini. Kita taruh di sini deh. Set marty after. Nah, misalnya. Setelah berapa kali loss berturut-turut. Misalnya. Dua kali loss ya. Dua kali loss berturut-turut ya. Kalau biasanya kan yang basic. Satu kali loss udah langsung marty. Ini kita bikin dua gitu ya. Kita bikin dua. Kita bikin dua. Nah, sekarang langsung ke blok empatnya teman-teman. Blok empatnya. Teman-teman tambahkan kode seperti ini. Di bagian loss-nya. Karena win-nya tetap. Win-nya kan. Kalau win-nya udah pasti. Kembali ke initial stack. Stack awal gitu ya. Kalau loss. Bot harus tahu dulu. Ini sudah loss berapa kali. Gitu ya. Bot. Sekali lagi. Kalau loss. Si robot harus tahu. Sudah loss berapa kali. Nah, untuk itu kita butuh variable lagi nih. Barusan dari statement yang saya bilang. Bila sum of loss in a row. Sum of loss in a row. Atau jumlah loss berturut-turut. Gitu ya. Kita taruh aja di sini. Set. Sum of loss in a row. Ini duplicate. Control C, Control V. Pertama jumlah loss in a row. Jumlah loss berturut-turutnya kita setting 0. Ya, karena pada saat bot berjalan. Ya, belum ada win atau belum ada loss. Ya. Oke. Selanjutnya. Di blok empat. Jika terjadi loss. Kita harus menambahkan variable itu. Artinya. Sudah terjadi loss tambahan nih. Yang tadinya 0 jadi 1. Yang tadinya 1 jadi 2. Yang tadinya 2 jadi 3. Gitu ya. Pakai ini teman-teman. Change. Change. Sum of loss in a row. 1. Jadi tambahkan 1. Artinya. Change ini. Ini. Sama dengan ini ditambah 1. Mengerti ya. Ini. Sama dengan ini ditambah 1. Jadi. Singkatnya pakai blok ini aja. Change by 1. Oke. Setelah ditambah 1. Robot kan harus periksa. Jumlah berturut-turutnya berapa. Pakai if. Oke. Jika. Ambil variable sum of loss tadi. Jika sum of loss in a row. Lebih besar atau sama dengan. Lebih besar atau sama dengan. Marty after. Ini saya ambil dari sini. Get Marty after. Taruhkan di sini. Nah. Jika. Loss berturut-turutnya. Sudah mencapai. Marty after. Artinya kan. Sesuai settingan kita 2 tadi. Jika loss berturut-turutnya. Sudah 2. Maka selanjutnya. Stacknya. Dikalikan. Gitu kan. Pengali. Andai kata ada else nih. Else itu kan artinya. Jika belum sampai kan. Jika belum sampai. Jika belum sampai. Stacknya tetap. Stacknya tetap. Benar kan. Belum ada perkalian. Atau stacknya tidak berubah. Karena tidak berubah. Harusnya tidak ada block apa-apa di sini. Atau else-nya teman-teman bisa hilangkan aja. Jadi makin simpel. Jadi cukup menambahkan ini saja teman-teman. Ya. Nah. Teman-teman lihat. Dari basic. Dari martingale basic. Ke. Tambahin marty after. Teman-teman cukup tambahkan ini. Marty after variable. Dengan marty. Sorry. Variable sum of loss in row. Atau jumlah loss berturut-turut. Lalu di block 4. Tambahkan change. Variable sum of loss in row. By one. By satu. Tambahkan pemeriksaan ini. If. Jumlah loss berturut. Lebih besar sama dengan marty after. Lakukan perkalian. Gitu teman-teman. Jadi kalau. Sudah dua kali loss berturut-turut. Ya lakukan perkalian. Andai kata loss lagi tiga. Tiga kali loss berturut-turut. Masuk ke sini kan lebih besar sama dengan nih. Lebih besar atau sama dengan. Kalikan lagi. Kalikan lagi. Seterusnya kalikan lagi. Tapi kalau sebelum mencapai dua. Tidak ada apa-apa. Dia tidak masuk ke sini. Artinya stacknya tetap tidak berubah. Oke. Sekarang kita running untuk membuktikan. Kodenya berjalan atau tidak gitu ya teman-teman ya. Ticknya dua deh. Biar tidak kecepatan. Saya running teman-teman. Kita lihat. Masih perlu perbaikan tidak. Kalau win ya biasa ya. Ya. Dia kembali ke stack awal. Kalau loss. Satu kali. Ya masih biasa. Kalau loss dua kali. Dia baru marti. Oh iya. Kita cek loss sekali. Harusnya selanjutnya stacknya tetap. Itu. Itu juga penting. Nah ini loss. Selanjutnya. Marti atau enggak nih. Harusnya sih tetap satu. Nah. Tetap satu ya teman-teman ya. Artinya kita sudah punya marti. Tapi karena ada marti after. Ini belum di marti. Nah ini win ya. Artinya win. Ya balik lagi ke stack awal. Kalau itu kan clear. Sekarang kita tunggu. Ini loss satu. Dan loss keduanya. Kita tunggu loss dua kali. Loss berturut-turut. Dia marti. Gitu ya. Ini loss pertama kita. Nah. Teman-teman lihat di sini. Di sini langsung marti. Ya. Kira-kira benar atau salah. Saya stop dulu ya. Saya stop dulu. Oh pas ini win. Kira-kira benar atau salah teman-teman. Ini. Ini benar. Ini satu. Ini loss. Dia langsung marti ya teman-teman. Dia loss pertama padahal. Bukan loss. Bukan dua kali loss berturut-turut. Ya. Ini salah teman-teman. Salahnya di mana. Nah. Teman-teman silahkan pause video ini. Lalu silahkan kotak-kotik. Silahkan kotak-kotik. Yang teman-teman sudah buat. Kalau teman-teman ngikutin dari awal ya. Lalu nanti temukan jawabannya. Langsung play lagi video ini. Gitu. Apakah. Apakah teman-teman bisa. Mencari. Salahnya di mana ya. Kurangnya di mana. Gitu. Jadi silahkan teman-teman pause dulu. Lalu lanjutkan lagi. Kalau sudah ketemu jawabannya. Atau sudah. Atau sudah gak ketemu-ketemu. Gitu jawabannya. Gitu ya. Oke. Kita anggap teman-teman sudah mencari gitu ya. Kita akan cari kesalahannya nih teman-teman. Yang kita mau adalah. Loss berturut satu. Dua. Baru marti. Artinya di sini satu. Satu. Di sini dua. Sedangkan terjadi ini satu. Ini dua. Ini empat. Langsung. Kayak marah biasa dong. Oke. Kesalahannya adalah. Ketika ini loss pertama. Dihitung loss ini satu. Yang tadi. Dengan ini. Chance ini. Chance. Ya. Chance. Ketika loss yang kedua. Di sini. Dia kena ini lagi. Chance. Satu. Yang tadi satu itu masih satu. Ditambah satu jadi dua. Nah. Di sini sudah dua kali loss. Di sini jadinya marti. Oke. Nah. Kesalahannya di situ. Jadi tidak berturut-turut ya. Dia menjumlahkan. Dia artinya tetap menjumlahkan. Meskipun tidak berturut-turut. Yang kita mau adalah berturut-turut. Gimana caranya? Kita harus reset saat dia win teman-teman. Jadi gini. Di sini lossnya satu. Saat terjadi win. Kita harus reset jadi nol lagi. Ya. Itu yang penting. Bagi programmer bot. Atau. Ya. Atau client. Atau. Mau membuat bot sendiri. Prinsip ini penting ya. Reset saat yang tepat. Reset saat yang tepat. Oke. Jadi saat win. Kita harus reset. Jumlah loss berturut-turut jadi nol. Intinya itu. Kita close disini. Berarti saat win. Disini saat win. Saya harus. Saya duplicate disini. Set sum of loss in a row. Menjadi. Nol teman-teman. Disini. Oke. Cukup menambahkan itu. Itu reset. Ini. Hal sederhana yang penting. Penting. Penting banget ya. Jika teman-teman mau berturut. Tapi jika teman-teman mau. Gak berturut. Boleh. Boleh tidak berturut. Ya. Ya. Seperti tadi. Ini di disable juga boleh. Disable gini. Disable artinya dia gak akan jalan nih. Pode ini. Ya. Kita enablekan lagi. Sekarang kita running lagi ya teman-teman ya. Dari sini. Oke. Ini contoh yang kita belum fix. Kita belum perbaiki. Sekarang di atas ini yang. Sudah kita perbaiki. Kita lihat ya. Sudah benar. Sudah benar atau belum. Loss pertama. Ini. Ini langsung buka rise aja ya. Gak ada rule ya teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman tiba-tiba. Download running. Tiba-tiba komen. Robotnya loss. Ya. Kan gak ada rule ya. Di video ini belajarnya kan. Menambahkan marty afternya gitu. Nah. Di sini. Koneksi lagi sepertinya teman-teman. Harusnya buka posisi lagi nih ya. Ya. Untuk cepat kita stop. Kita running deh. Kita running lagi. Jadi ini dianggap. Gagal nih ya teman-teman ya. Gagal. Tadi koneksinya nih. Nah. Ini. OP pertama kita yang di sini nih. Ya. Loss pertama ini ya. Loss pertama. Nah ini. Loss kedua. Loss kedua. Harusnya dia marty. Nah. Dua di sini. Oke. Udah benar ya teman-teman. Ini masih loss. Jadi harusnya marty lagi. Empat. Ya. Jadi. Ini loss pertama. Ini loss yang gagal ya. Kita stop botnya. Tadi kita running lagi di sini. Loss pertama. OP pertama loss. OP kedua loss. Dia marty di OP ketiga. Nah di sini. Dua. Empat. Masih loss lagi. Delapan. Masih loss lagi. 16. Dan seterusnya. Jadi teman-teman lihat nih pas contohnya nih. Marty nya berjalan. Marty after nya juga berjalan. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Sekarang gimana kalau kita coba. Kita stop. Marty nya saya setting jadi. Tiga. Di sini tiga. Oke. Tiga. Saya clear kan dulu ya. Di sini tadi terakhir loss. Saya clear kan dulu. Biar dari awal saya run. Saya running. Seharusnya. Dia loss satu. Loss dua. Loss tiga. Ini tetap stack satu. Stack satu. Stack satu. Selanjutnya baru dua. Empat. Lapan. Dan seterusnya. Begitu ya teman-teman ya. Marty after. Nah selanjutnya nanti masalah. Martingale multiplier nya. Teman-teman sesuaikan. Cukup gak menutupi loss berturut-turut yang tadi. Gitu teman-teman. Ini loss satu loss dua. Ini win. Artinya dia kembali reset. Satu. Ya. Loss satu loss dua. Nah dia tetap satu disini. OP ketiga. Dia belum dua. Karena kan harus tiga kali loss berturut-turut baru. Dikali dua martinya. Ini masih win. Nah ini udah tiga kali loss berturut-turut teman-teman. Ini loss satu. Loss dua. Loss tiga. Semuanya stacknya satu. Yang keempat. Baru dia dua. Nah begitu ya teman-teman ya. Jadi marti after nya udah berjalan. Oke. Saya rasa cukup sekian. Bagi teman-teman yang mau menambahkan marti after. Bisa mengikuti tutorial seperti yang tadi kita pelajari. Gitu. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di video tutorial besok. Jam tujuh malam waktu Indonesia Barat ya. GMT plus seven. Saya Koko Riko. Pamit. Salam sehat. Salam sukses. Amin. Nah itu tiga kali loss berturut-turut lagi tuh. Dia harusnya dua selanjutnya. Nah dua gitu. Oke. Bye-bye. 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 Bye-bye.